Halo teman-teman, kembali dengan Kak Glenn Dan Kak Glenn kali ini masih di Multigames Dan Kak Glenn kali ini bersama dengan Halo, saya Kevin dari Multigames Nah, disini kalau kita lihat nih Kak, ini udah banyak banget koleksi Pokemon Trading Card Games ya Nah, karena hari ini kita mau ngobrolin tentang Pokemon Trading Card Games Nah, Kak Kevin Coba dong ceritain ke teman-teman gimana sih sejarahnya Pokemon Trading Card Games ini Nah, jadi Pokemon itu kan dulu awalnya dari game yang jaman dulu tuh, di Game Boy Sama anime-nya ya? Sama anime-nya juga Bahkan baru muncul Card Game-nya tahun 1996 Oh, tahun 1996? Iya, udah lama banget Berarti sekarang tahun 1996 Kan udah 20 tahunan lebih Udah Zaman saya masih bocas Iya Nah, lalu Itu dari tahun 1996 Original Pokemon Trading Card Game Dari Jepang ya, Kak? Iya Termik keluar Dan pada saat 2019 Akhirnya Ada Pokemon Trading Card Game Official Bahasa Indonesia Jadi resmi rilis nih, Kak Dan sekarang itu Sudah masuk ke Seri ke Tiga ya, Kak? Iya, sekarang yang terakhir ada tiga Terus nanti ada lagi seri keempat Seri keempat itu Nah, jadi kalau teman-teman tahu itu Pokemon Trading Card Game Indonesia Untuk seri yang pertama itu Di sini kita lihat ada yang Hantaman pertama Lalu yang kedua itu ada Kebangkitan Legenda ya, Kak Yang kedua Dan yang ketiga itu Ada yang Bayangan Tersembunyi Yang keempat nanti seri Seri-nya apa kan namanya, Kak? Penguasa Langit Penguasa Langit Gambarnya dari kuasa Oh itu Pokoknya Pokemon Legend Aris juga ya Yang hijau itu Serik Nah, di sini kalau kita lihat nih Kan ada banyak banget nih, kan nih Pokemon Trading Card Game Ini tuh Ada apa aja nih, Kak nih? Kalau kita lihat di sini nih Nah, kalau yang ini dari sini nih Ini ada Elite Trainer Box Elite Trainer Box Iya, ini versi Inggris-nya nih Hmm Ini versi Pokemon Sword dan Shield Ini yang si Gama Senta yang Frisai Ini lagi ada si Zacian Yang Pedang Nah, kalau ini apa nih, Kak nih? Yang Nah, itu Tectin Tin Tectin Tin Ini ada kartu GX-nya, ini si Venusaur sama si LB Oke, kalau ini, Kak? Nah, itu mini Portofolio Itu jadi kayak album lah Oh, buku album ya Nah, tapi yang tadi teman-teman Yang dari Tin ini Lo yang Elite Box Sama yang ini tuh Ini untuk yang versi Inggris ya Iya Versi Inggris Untuk yang bahasa Indonesia sendiri Itu baru ada yang Starter Deck ini Dan juga yang Booster Ya, baru ini aja yang Untuk versi Indonesia-nya Jadi, kalau misalkan teman-teman Ingin Yang versi bahasa Indonesia Pastiin carinya itu yang Ini nih Yang tulisannya Bahasa Indonesia Iya Yang ada starter-nya Dan juga booster-nya Tarik Baik yang versi bahasa Indonesia Sama yang versi bahasa Inggris Bisa dapetin di multi semua ya, Kak ya? Bisa Bisa Semua bisa Lalu selain tadi Trading Card-nya Teman-teman Di sini juga kita lihat Ada aksesoris-nya ya, Kak ya Sini ada Ini apa, Kak? Play mat Play mat Kalau pas lagi main kartunya Biar lebih gampang Ini aja Oh, jadi kayak tatakan Kayak buat display-nya ya Biar nggak ramah Lalu juga ada Card sleeve Ini ada card sleeve nih Card sleeve Jadi untuk kayak Cover sampul kartunya gitu ya, Kak ya? Ya, lebih aman lah Kartunya ada gampang Lobek-lobek Atau misalnya Pokoknya lebih ngejaga kartunya ya Sama deck box Ini ada deck box-nya Ini misalnya ada Pake ball Deck box untuk tempat Naruh kartunya ya Iya Jadi kalau ini Kayak ini teman-teman nih Kayak gini nih Nah kayak gini nih Kalau misalnya teman-teman lihat Ini kan Deck box-nya nih Terus ini beberapa contoh Card-nya yang sudah diberikan Protektor-nya Protektor Card sleeve Kayak gini teman-teman nih Dan lagi-lagi Ini semua bisa didapatkan Di multi-games Betul Nah Biar nggak lama-lama Gimana kalau kita coba Unboxing Baik starter deck Sama booster deck ya, Kak? Oh ya, boleh Yang itu kan Bersin Indonesia kan? Yang Bersin Indonesia Oke Kita coba unbox-nya teman-teman Nah, disini kalau kita lihat nih Kak Kevin Untuk Yang Pokemon trading card game Itu ada dua kemasan Ada yang Starter deck Dan juga yang Booster Ini bedanya Panikani Nah, kalau yang starter deck itu Kalau misalnya sekali beli ini Sudah bisa langsung dimainin Karena isinya sudah 60 kartu Nah, tapi kalau yang booster pack ini Isinya cuma 6 kartu Ini misalnya Kalau misalnya mau bikin deck sendiri Atau misalnya sudah punya Ambil ini Terus menggantikan jadi kartunya Misalnya beli yang ini Oh, jadi kalau kita punya starter deck ini Emang sudah siap banget mainnya, Kak ya Sudah bisa langsung main ya Terus tinggal kita variasiin Kreatif kita dengan Kartu-kartu di booster deck Oke Ini kita coba boxnya ya, Kak ya Dari yang Starter deck dulu kali ya Apa mau yang booster? Starter deck dulu aja Starter deck dulu aja ya Kita unboxing Ini kalau kita buka Dapatnya apa naiknya nih Ini dapet Ini ada buku manualnya Dapet buku manualnya Tutorial Ada tutorial cara mainnya, Kak ya Jadi buat yang Kalau begitu ngerti cara mainnya Bisa dilihat di situ Ada panduan permainannya Ini ada di jelasin semua Tuan bumbunya Tipenya, kartunya Ini juga Cara bermainnya gimana Ini udah lengkap banget, Kak ya Iya, ini lengkap sih Oke, ini ada Buku manual dan Cara bermainnya lalu di sini tentunya ada seperti yang tadi kekevin bilang langsung dapet 60 kartu siap mainnya kak ya 60 kartu Oh di sini kalau kita lihat berarti deck yang ini temen-temen nih dapet yang dark dan juga elektrik jadi memang biasanya nih setiap pembelian starter itu kita langsung dikasih dua paketan elemen teman-teman dari sini kebetulan kita dapetnya berarti yang dark dan bikin juga elektrik lalu tuh akunya penikani ini counterpoint jadi setkali lagi battle nih kayak monnya karena demes maku taruh di itunya ini kartu-kartu ini kayak buat status sama efek-efek buat mainnya kaya ya ini ada yang poison ini berbakar ini keracunan dari ada token DX pokoknya kalau temen-temen beli yang starter ini udah siap main banget deh pokoknya nah kalau ini sekarang yang boosternya nih dan kayak yang tadi kakevin bilang kalau yang starter ini udah dapet komplit kartunya kalau yang booster kita cuma dapet 6 kartu tuh tuh random tapi kadang-kadang bisa dapet yang limited banget kadang-kadang cuma dapet kartu basic pokoknya di sini kita dapatnya susah keberuntungan kadang bagus banget kadang biasa aja tapi belum tentu yang biasanya itu jelek ya kaya tergantung kita bisa mengkombinasikannya dengan dek kita atau enggak gitu nah teman-teman tadi kita udah lihat ada betapa keren dan serunya Pokemon trading card game ini dan teman-teman juga bisa mendapatkan ya loh karena multi ngadain kuas giveaway kaya ya betul hadiahnya apa aja Kak? Nah hadiahnya dapet ini nih starter deck seri kedua seri kedua dapet berapa banyak? legenda ini 61 tapi dapet 3 starter deck berarti ada 3 pemenang ya nah caranya gimana Kak? sebutkan Pokemon favorit kamu dan kenapa? tulis jawaban kalian di kolom komentar bawah ini ya nah itu dia teman-teman unboxing dan review kita tentang Pokemon trading card game Indonesia sampai jumpa di video berikutnya dadah quiz giveaway Pokemon trading card game ikuti quiz giveaway ini yuk hadiahnya berupa starter deck bayangan tersembunyi caranya subscribe channel youtube grid kids lalu jawab pertanyaan berikut ini sebutkan Pokemon favorit kamu dan apa alasannya? jawab dengan format tulisan nama underscore kota underscore jawaban tulis di kolom komentar video review Pokemon trading card game Indonesia yang ada di channel youtube grid kids ya jawabannya ditunggu sampai 22 Maret 2020 pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat ayo ikuti quiznya dan dapatkan hadiahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati serparti terakhir Terima kasih.